Semua satu rombongan setelah Natal yang akan disini terus sampai ada rombong baru gitu. Biasanya kalau abis ke Natal kita udah pada muncet nih ada yang sampai kemana, ada yang sampai ke sini. Terus memang kebiasanya juga kita dari rumah orang tua gua, kita ke ruang-ruang-ruang milisi. Cuma kali ini ya cuma ke orang tua aja misalnya pula. Habisnya sebisa mungkin kalau bisa ya gak usah bertemu lah. Iya, karena kan sekarang kayaknya semakin kenanya tuh ke orang-orang tetap gitu loh. Jadi akan lebih khawatir gitu. Jadi ikonannya mereka juga ke orang-orang yang keluar-orang. Tapi cukup sedih juga gak sih kan dalam arti merayakannya di masa pandemi gitu ya. Biasanya kan semangat Natalnya sangat luar biasa gitu. Jadi gua ulang, gua ulang, gua tuh kalau gua ulang tahun itu pas Maret. Jadi pas kita PSBB gua ulang tahun. Itu gua lebih gak enak lagi karena belum adaptasi gitu. Tapi kalau sekarang udah 8 bulan tuh. 8 bulan kita sudah beradaptasi. Cuma memang dia kemarin pas luang-luang, aduh aku mau kemana-mana. Masih cuma ke sini doang. Tapi semua yang berulang tahun-tahun ini akan merasakan hal yang sama. Terus Christmas pointnya gak terasa sih tau. Iya. Makan di rumah aja kita gak pasang pohon Natal. Karena bener-bener gak terasa Christmas gitu. Jadi udah kayak just adapti aja gitu. Tapi bisa dibilang untuk kalian berdua sebagai pasangan suami istri. Relaksaksi untuk ibaratnya mengevaluasi diri lah Kak. Di Natal tahun ini seperti apa mungkin? Kalau gua bukan relaksasi lagi, gua lebih kayak introspeksi. Terus gua melakukan hal-hal yang selama 3 tahun ini setelah gua pindah rumah gua gak pernah lakuin. Gua lakukan. Dan banyak hal yang tadinya gua tunda gua laksanakan lah istrinya seperti itu. Dan kalau masih relaksasi, dari bulan, dari setelah menikah udah kita udah refleksi juga lah. Misalnya apa yang mesti kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Dan yang paling lucunya adalah memang bisa berapa bulan kita ya. Setiap hari, bersama-sama ini. Gak, karena kalau gua udah 2 bulan banget gak kerja. Udah 2 bulan udah benti syuting, jadi tiap hari ketemu ini terus. Jadi belajar, belajar lagi kan? Jadi ya tadinya gua gak tau kegiatan dia atau hobi dia, sekarang gua lebih tau. Termasuk Natalan ini juga mendoakan gak buat Misha agar tidak menggendong anjing, Kak? Di foto tersebut gitu. Bener gak sih memeluk anjing itu? Itu-itu lah. Di foto terbaru di Pange Chandra Winata yang juga namanya Momo Chandra Winata. Ya semoga sih tahun depan pandemiknya berakhir. Jomblonnya dia juga berakhir ya. Jadi dia bisa masuk ke pelaminannya, Sef. Kak, tapi bisa dibilang Kak Marcel ini termasuk orang yang jahil gak sih? Dalam arti suka nge-change-in Misha banget nih dia nih. Parah, karena dia sama Misha tuh meskipun udah ngenikah gitu ya. Maksudnya dia sudah ngenikah tuh tapi bondingnya tuh kuat banget. Kayak basically tiap 1 jam sekali telepon-teleponan gitu loh. Berkadang Misha nefon dia, atau Misha ngeliat anci Marcel, cerita tentang hal-simple. Ya terus mereka sama kata-kata aja isinya telepon yang nggak, nggak ada yang penting banget gue. Udah, tapi Misha yang yang ngebelirin ya kamu adalah kalo misalnya IP2, volumes gue ngebundi, gue ngebundi, gue ngebundi, dia pasti ngebundi nih. Pastinya ada, gak? Gue mau ngomong sama dia gitu Terus sebenernya dia nelponin Kok lu gak ngangka telponnya? Gue harus nelpon istri lu nih Mau lagi mandi Oh iya 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 Sama sama Jaya mereka berdua Tapi akhirnya jadi gimana ya bang? Maksudnya lu punya keluarga baru Terus si Misha kan katanya alone banget ya setiap luwancara gitu Alone banget katanya gitu Nah, menurut lu gimana sih bang? Apakah mungkin lu ada niat baik untuk mencarikan aja deh gitu? Mencarikan dia kayak Gue rasa dia sudah tau caranya mencari yang terbaik buat dia tuh Cuma memang Sampai sekarang mungkin belum mendapatkan gitu Jadi kalo disana gue ajarin enggak Cuma gue lebih kayak memberikan support aja Seperti yang itu sering buat telpon Maksudnya walaupun dia sendiri kalo ada acara gue aja Dia pun karena dulu sebelum gue nikah pun sama dia sih Si Misha udah kenal dulu sama Desi Jadi gue lebih gampang juga untuk Kalo misalkan ada acara bareng Iya, kalo dulu Dia selalu merasa menjadi nyamuk gitu Kalo sama Desi enggak Bisa, kamu sama Misha juga enggak? Iya Kak, mungkin tips untuk menjaga Inilah ibaratnya hubungan tetap awet gitu Dan tetap harmonis gitu Buat kalian berdua seperti apa gitu Berantem lu pasti ada lah Iya Pasti lu pasti ada Iya Namanya pernikahan Lalu setiap orang pasti akan ketemu Apa ya? Kregel-kregel kecil Mending sabar ya Iya Kalo gue sih ya sebagai tips buat laki-laki lebih sabar aja bro Iya Ya ngomong apa, iya aja men Karena maksudnya bukan ya Bukan-bukan ya Kadang-kadang kita juga perlu mendengarkan Sebenernya tipsnya lebih gampang sih sabar dan mendengarkan sih Iya Perempuan tuh hanya ingin didengar Kita gak perlu kasih komen pun mereka juga udah senang Oh, senang makanya Iya Ya gitu Paling males sih kalo misalkan dia lagi ngomongin Gue udah gak mau dengerin Tapi dia masih bingung, masih ngocos Iya Lebih baik didengarin aja Tapi kak maksudnya emang terbilang Marcel ini orang yang sisa dibilangin atau gimana kak? Sisa-sisa dia pas kepala gitu Mungkin salah satunya apa kan? Salah satunya misalnya ya Misalnya abis cikan gigi gak tutup odong gitu Pasta giginya itu hal simpel yang dia tidak bisa ragukan sudah dipilangin sekali-kali Betul, makanya aku butuh kamu untuk bikin aku lebih baik Gak berlaku, gak tutupin gitu Ya, itu juga lah Mbak Marcel dan itu dibicarakan langsung sama Michelle loh Katanya men itu kalo udah nikah itu lu gak bisa tuh men kayak gitu Itu sampai Michelle yang ceritanya itu Apakah memang cerita sama Michelle soal kayak gitu bang? Michelle cerita sama gua Dia nanya-nanya cerita sama gua sebenernya Eh gimana sih lu abis nikah? Jadi memang setelah berikah kemana 3 tahun yang lalu Dia banyak banget bertanya, eh gimana sah? Eh sel, lu udah ada yang nemenin terus ya? Pokoknya hal-hal simpel sebenernya gue ada tau jawabannya Cuma dia pengen denger sendiri dari mulut gue yang sudah merasakan Sebenernya gitu sih Termasuk resolusi deh di 2021 apa nih? Mungkin kalo dari Marcel dan... Kita pengen denger sendiri Bertambah satu kuatga baru ya Ya semoga doain aja ya Mungkin tahun depan gue sudah dapat memenang Gue penasaran pergabungan muka 2 ini seperti apa Maksudnya memang sudah diprogramkan kak? Atau gimana kak? Belom sih, cuma memang udah saatnya mungkin ya Makanya mungkin tahun depan adalah momen yang tepat Setelah pandemi juga berakhir Ya dapat sesuatu yang baik lah Aku udah beli jika Pembeli hari yang boleh buat kamu atau dibuat? Enggak, pembeli hari jam malam bro Nekong 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 Nekong